Sedangkan yang akut yang model yang terbaru sekarang, untuk di generasi sekarang, itu bermesinkan 1500 turbo. Kenapa sih? Banyak-banyak pasti beberapa pertanyaan dengan mobil sekelas udah mewah gini. Kenapa jadi CC-nya malah dituruni ke 1500? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Eh kok kok kok? Gampang. Oh mau shoting ya? Aduh. Welcome back to Voto. Aduh. Bro Andre, males diturun dari mobil ini rasanya. Gimana ya mau jelasinnya ya? Harus banget ya? Turun dong kak. Turun. Yaudah oke. Kita turun dulu yuk. Banyak banget nanti kita bisa bahas dari bagian interior, eksterior. Banyak banget. Oke. Shalom. Welcome back to Voto. Aduh. Aduh. Bingung. Coba deh bro. Bro Andre tolong ditunjukin aja dulu mobilnya gimana nih. Oke. Kita akan coba mereview mobil ini ya. Ya. Sesuai pengetahuan kita dan yang udah kita dalemin. Untuk unit ini Honda Accord 2020. Kalau kita lihat dari yang Accord generasi sebelum-sebelumnya itu udah berubah total. Oke. Saya lupa. Tapi kalau nggak salah ini juga dengan last model yang sekarang itu tetap sama dengan yang 2023 ya. Oke. Kalau kita lihat dari depannya boleh lihat. Wah. Bonnetnya panjang banget ya. Ciri khas Accord. Cuman dari dulu memang Accord itu terkenal dengan CC yang besar. Oke. Rata-rata dari dulu dia di 2400 CC. Sedangkannya Accord yang model yang terbaru sekarang. Untuk di generasi sekarang. Itu bermesinkan 1500 turbo. Kenapa sih? Banyak-banyak pasti beberapa pertanyaan dengan mobil sekelas udah mewah gini. Kenapa jadi CC-nya malah dituruni ke 1500. Karena menurut kita pun kalau setelah kita cari gali-gali informasi. Rata-rata mobil yang terbaru sekarang. Ya mereka itu menyesuaikan CC-nya boleh diperkecil. Tapi dengan tambahan turbo. Sehingga membuat mobil ini pun tenaganya nggak akan kekurangan dengan tenaga. Juga semuanya udah di tune sama pihak dari ATPM dari Honda. Sehingga menurut kita mobil ini kita mau pakai di perkotaan. Kita mau pergi liburan pun mobil ini tidak ada yang namanya kekurangan tenaga sama sekali. Kalau kita lihat bagian dari depan. Yang pasti untuk generasi Honda yang terbaru semuanya udah menggunakan Honda Sensing. Jadi untuk dari segi keamanan. Dan bisa juga disebut untuk Honda Sensing-nya. Untuk dia punya cruise control-nya yang adaptif. Semuanya udah semi-autonomous sebutannya. Oke kita bisa lihat dari grill depan dia. Mewah banget ya. Dari warna list chrome-nya. Dari lampunya. Woi. Semuanya udah LED. Yang terbaru dan juga nanti desain DRL-nya juga menyala. Pada saat kita menghidupkan mobilnya. Ada fog lamp juga untuk di bagian bawah ini. Yang pasti mobil ini sangat sporty ya. Kemewahan dan kenyamanan untuk di bagian dalam. Dan ditunjang juga dengan mobil yang tergolong sepanjang ya. Untuk mobil sedan kelas. Kita boleh bilang mobil ini udah kelas mewah. Asal dari Jepang. Oke. Singkat aja. Kalau dari bagian depan. Kalau kita bisa lihat dari pinggirannya. Bro Andre boleh ditunjukkan. Untuk di bagian sampingnya pun. Dari bonnet dari depan. Sampai ke pintu. Sampai ke dia punya belakang pun. Semuanya. Garis-garis bodinya pun menunjukkan. Kesan sportinya ya. Udah dapat banget. Dan juga walaupun di bagian samping pun. Dia juga telah. Ditambahin juga dengan list chrome. Jadi. Sehingga. Apa. Mobil ini juga. Kesan dari. Mewahnya. Kalau kita bisa lihat nih. Coba. Bro. Bannya pun semuanya masih. Ori bawaan dari pabrik. Menggunakan. Michelin. Saiznya. 235 x 45. Ring 18. Tutun ya. Warnanya ya. Tutun. Warnanya. Udah. Jaminan lah. Kalau bannya. Michelin. Oke. Coba kita lihat ke bagian belakang. Tuh. Bro Andre boleh nanti ditunjukkan semuanya. Kalau kita lihat dari sisi bagian belakang pun. Lampunya cakep banget ya. Udah berubah. Total dari generasi yang sebelumnya. Udah dilengkapi juga dengan disrom. Untuk di bagian belakang. Dan kenapotnya pun dia udah dual mubbler. Boleh dilihat. Dia dual mubbler. Ini ada dia punya listromnya. Walaupun kenapotnya ada di bagian dalam. Tapi dia tetap dua. Jadi bukan hanya sekedar pajangan ya. Memperkesan aura sporty dan juga mewahnya dari Honda Hartford ini. Ini. Nah. Ini. Kalau kita mau bicara untuk di bagian dalam. Banyak banget fitur yang bisa kita bedah ya. Jadi. Cuma menurut kita ya. Kita akan coba menyampaikan beberapa yang menurut kita adalah. Poin-poin yang ada di Honda Hartford ini ya. Ambil. Yuk. Ambil duduk aja. Biar lebih enak. Mobil aku hidupin ya. Oh. Di kuncinya. Kuncinya udah model yang kayak gini nanti juga bisa untuk menghidupkan mesin. Pada saat kita ngidupin pun. Kursinya dengan itu akan memajukan. Jadi. Pada saat kita mau turun pun juga kursinya akan sedikit mundur. Untuk. Apa. Mempermudah kita pada saat masuk ataupun kita keluar dari sini. Oke. Kalau kita lihat. Oke. Kita mulai dari bagian sini nih. Kalau Bro André nanti tunjukin. Untuk di bagian panel kayunya pun. Udah sangat mewah banget untuk panel woodnya. Udah ada dua memory sheet. Untuk di bagian. Di bagian jok sopir ya. Udah ada dua memory sheet. Free track udah pasti lah ya. Dengan mobil ini. Autonya itu ada dua. Untuk di bagian. Eca bagian sopir. Dan untuk bagian penumpang depan. Di kelengkapan unit ini pun. Kalau kita bisa lihat. Di takometer bagian speedometernya pun. Di sebelah sini dia masih analog. Tapi di bagian untuk kiri. Dia sangat informatif. Sehingga. Tampilan di bagian sisi kiri pun. Dia full digital. Sehingga kita bisa ngubah-ngubah semuanya. Nanti kita bisa tunjukkan. Bagian steeringnya pun. Wah nyaman banget ya. Berbalut dengan leader. Nyaman banget. Audio steering. Untuk bluetooth telepon. Semuanya udah lengkap. Pedal shift. Dan juga. Yang pasti untuk Honda sensing. Untuk kayak depatur warning. Ataupun. Apa. Link keep access. Semuanya udah lengkap. Untuk di unit ini. Makanya tadi. Bisa sering juga banyak disebut. Untuk. Semi autonomous. Jadi. Berkendara jauh. Pada saat kita. Untuk berangkat. Keluar kota. Ataupun. Apa. Pada saat kita di tol. Itu jauh lebih. Nyaman. Dan. Jauh lebih easy ya. Fun to drive. Kalau kita bisa bilang. Untuk tampilan. Entertainment nya pun. Juga. Sangat cantik. Udah kayak. Kalau sebutannya. Mungkin kayak. Floating ya. Dengan floating. Udah dilengkapi juga. Dengan touch screen. Panel kayunya. Semuanya mewah. Sampai ke ujung. Di sana. AC nya. Juga udah dual zone. Sehingga. Penumpang kiri. Dan penumpang kanan pun. Driver. Semuanya bisa mengeset suhu. Dengan. Sesuai yang diinginkan. Untuk di bagian ini pun. Juga sama. Udah dilengkapi juga. Dengan wireless charging. Udah dilengkapi wireless charging. Sehingga. Pada saat kita mau ngecasin pun pun. Juga enak. Langsung kita tinggal taruh aja. Untuk. Menghasilkan wireless charging. Parking elektrik. Dan juga. Untuk berkendaranya. Dia ada. Dia ada dua mode. Jadi. Sehingga kita bisa memilih. Eco mode. Atau sport mode. Nanti akan di. Di bagian tampilannya pun. Dia akan merubah. Dari sisi yang sebelah kiri. Bagian kiri. Kalau dia eco. Itu berwarna hijau. Sedangkan. Kalau dia. Untuk sport mode. Dia berwarna merah. Dan juga ada. Kita bisa lihat. Boost meter kita. Jadi. Kita pakai kurang lebih. Di angka berapa. Setahu saya. Saya ingat saya. Boost meter tertinggi. Di mobil ini. 1,5. Untuk di. Tampilan visualnya. Oke. Oke. Nah. Sama juga. Untuk di kelas akward. Ya. Di bagian kanan ini. Boleh dilihat. Coba. Dia udah bisa. Jadi pada saat. Kalau. Biasanya pun. Yang naik mobil akward ini pun. Juga banyak kan. Menggunakan mungkin. Jasa driver. Walaupun. Menurut kita pun. Untuk kita berkendara sendiri pun. Juga sangat enak. Sehingga. Dari sini pun. Kita bisa untuk. Menaikan senderan. Ataupun memajukan. Memundurkan mobil. Oke. Gak habis-habislah fitur. Kalau kita benar-benar. Kita harus. Membahas satu per satu. Oke lah. Coba kita. Sudah dilengkapi juga. Dengan apa. Rearshight ini. Untuk di bagian belakang. Kiri dan kanan. Sehingga. Pada saat siang pun. Kita enggak. Cahaya matahari pun. Enggak langsung masuk ke. Bagian interior. Mobilnya. Juga. Kalau salah satu. Kalau. Yang punya akward. Pasti juga. Mungkin menggunakan jasa driver. Di belakang pun. Sudah sangat nyaman. Menurut kita. Di lengkapi juga ada armrest. Dan juga ada cup holder. Oke. Nyaman banget nih. Kalau kita pakai driver. Untuk AC juga udah dilengkapi. AC di belakang. Jadi kita pun gak akan ngerasain kepanasan. Kita bisa lihat. Nih. Contoh nih. Semuanya. Udah ada panel. Panel wood nya. Ya. Cakep. Untuk. Mengesankan. Aura. Kemewahan. Dari mobil ini. Dan disini juga udah dilengkapi. Juga dengan. Dua ya. Untuk bisa charging. Jadi kalau misalnya. Kita pergi berdua. Di belakang. Enggak ributan lagi. Untuk ngecasin phone. Untuk gadget-gadget kali ini. Oke. Kita lanjut ke bagian bagasi. Bagasi. Yang seperti semuanya pada tahu. Untuk bagasi akot. Yang pasti sangat lega. Lega. Sampai ke dalam. Mau bawa koper kabin. Mau bawa koper yang full size. Udah. Udah lah. Apapun yang kita mau masukin ke dalam pun. Aman. Di bagian bawahnya pun. Udah. Untuk di bagian ban serap. Dan juga untuk semuanya. Untuk bagian tools-tools nya. Kalau misalnya diperlukan. Untuk kita. Pergantian ban segala macem pun. Semuanya udah lengkap. Tertata dengan sangat rapi. Jadi. Mobil masih. Min condition banget. Kodonya hanya 20 ribuan. Yang pasti tangan pertama dari baru. Coba kita ngobrol di depan aja. Oke. Yang bertanya. Kalau mobil ini. Yang pasti. Mobil ini adalah. Saya tadi lupa lagi menyebutkan. Deskripsi keseluruhan dari mobil ini adalah. Honda. All new Accord. 1,5 TC. CVT 2020. Tuh. Jadi. Perpaduan antara. Wide on wide. Di bagian dalam pun. Udah. Ceket banget. Menurut kita. Untuk unit ini. Kita open press. Di harga 540 juta. Dan untuk paket kredit. 520 juta saja. DP minim. Hanya 40 juta. Yuk. Kita proses. Oke. Penasaran dengan unit ini. Boleh langsung. Segera kontak ke kita. Langsung menghubungi. Nomor yang tertera di bawah ini. Test drive. Boleh. Sekedar. Penasaran dulu. Pengen. Pengen tahu. Pengen lihat. Untuk ngerasain. Apa sih rasanya. Dari mobil mewah. Yang ditaksir. Harga barunya itu. Kurang lebih mendekati. Di angka 800 juta. 700 gede. Oke. Dan. Kita unit ini. Kita hanya jual. Di angka 500an saja. Oke. Next. Kita masih banyak banget. Unit-unit lain. Nanti akan memberikan semuanya. Review kepada kalian semua. Bantu support di channel kita. Boleh di comment. Subscribe. Dan juga. Share ke teman-teman kalian semua. Oke. Thank you. Bye. 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 Terima kasih telah menonton!